Mengapa kekalifahan Ottoman runtuh? Imperium Ottoman adalah imperium perang dari abad pertengahan. Dari era pendirinya Osman sampai ekspansi besar-besaran di era Mehmed II sampai dengan puncak peradapannya di era Sultan Sulaiman. Osmania, nama resmi saat itu, adalah negara Ottoman agung dan merupakan kuatan politik, ekonomi, dan militer yang tidak tertahankan. Ottoman menjadi imperium perang di mana ekonominya jadi maju dari perang. Selain itu, dia menguasai 3 per 4 perairan laut Mediterania dan juga Selat Bosporus yang merupakan gerbang masuk ke Laut Hitam. Tapi Ottoman mentok di puncaknya di era Sultan Sulaiman waktu mereka berusaha merebut kota Vienna dan gagal dua kali. Vienna jadi batas jangkauan Ottoman di Eropa. Sepeninggal Sulaiman pada tahun 1566, Ottoman mengalami penurunan. Pertempuran Lepanto pada 1571 melumpuhkan angkatan laut Ottoman dan tidak bisa buli lagi seperti sedia kalau. Pada abad ke-19, Ottoman sudah digelari pesakitan Eropa atau orang sakit Eropa. Teritorialnya makin berkurang setelah kalah Perang Dunia Pertama dan akhirnya bubar pada tahun 1922. Apa yang menyebabkan Imperium Ottoman mengalami degradasi? Berikut kombinasi faktor-faktor penyebab runtuhnya kekaisaran atau Imperium Ottoman. Yang pertama, rute perdagangan internasional lama berubah. Mayoritas tidak lagi melewati jalur sutera dan jalur rempah, tapi melalui jalur laut. Karena negara-negara Eropa mendapatkan barang-barang eksotik dengan harga mahal, maka mereka berupaya mencari sumber dari barang-barang ini dengan memotong perantara. Perlahan-lahan orang Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris mencari-cari jalur laut baru dan akhirnya menjadi raja-raja lautan. Mereka menguasai teknologi navigasi dan pangkalan lebih maju daripada Ottoman. Akhirnya mereka menguasai sumber-sumber langsung rempah-rempah ini dan memegang monopolinya. Yang kedua, sebagai hasilnya Ottoman tertinggal dalam hal ekonomi dan teknologi dengan kuasa-kuasa Eropa lain. Wilayah Ottoman luas tapi tidak terintegrasi dengan infrastruktur yang bagus. Teknologi militernya juga tertinggal dari militer-militer Eropa. Yang ketiga, ketertinggalan ini sebenarnya disadari oleh beberapa sultan dan upaya modernisasi sudah dilakukan juga oleh beberapa sultan. Modernisasi ini termasuk mendekriminalisasi homoseksual, memulai perbankan modern, membangun militer modern, mengganti hukum dari syariah menjadi hukum sekuler, dan berupaya mengemansipasi non-muslim dan non-turki. Tapi modernisasi ini tidak berhasil menyetarakan Ottoman dengan kuasa-kuasa Eropa lain, karena perlawanan dari kalangan konservatif yang menganggap semua ini adalah akal-akalan pihak asing. Sehingga modernisasi ini tidak berjalan efektif. Yang keempat, seperti disebutkan sebelumnya, Ottoman adalah negara yang tidak terbentuk dari nasionalisme modern. Namanya saja diambil dari pendirinya Osman, tipikal dinasti abad pertengahan. Sehingga zaman sudah berubah di mana revolusi demi revolusi menghasilkan bangsa-bangsa modern yang berdasarkan nasionalisme sara. Seperti penyatuan Jerman dan penyatuan Italia, daerah-daerah yang dikuasai Ottoman pun makin bergolak, khususnya di daerah-daerah Kristen. Setelah Balkan dan Yunani lepas pada 1912, Armenia juga dihasut-hasut Rusia supaya memberontak terhadap pusat pemerintahan Ottoman yang memicu terjadinya genosida Armenia. Suku-suku Arab yang notabene muslim juga berhasil dipengaruhi oleh Inggris di Perang Dunia Pertama untuk memberontak terhadap penguasa Turki yang menghasilkan pemberontakan Arab atau Arab Rival. Suku-suku Arab ini memang tidak merasa sebagai bagian dari Ottoman, apalagi daerah jajahan mereka yang mayoritas Kristen. Tentunya kuasa-kuasa Eropa ini menghasut beberapa bangsa jajahan Ottoman ini bukan karena peduli dengan nasib mereka, tapi karena ngilir atau menginginkan wilayah Ottoman yang strategis itu. Dengan mempengaruhi bangsa-bangsa ini untuk memberontak, negara merdeka yang dihasilkan diharapkan akan menjadi protektorat atau fasal yang bisa disetir untuk kepentingan mereka. Yang kelima, kekalahan Ottoman di Perang Dunia Pertama. Walaupun tentara Ottoman masih bisa diancungi jempol dalam pertempuran seperti Galipoli, tapi pihak sekutu gabungan Jerman-Austria-Hungaria-Otoman-Bulgaria kalah setelah Amerika Serikat terjun ke Perang Dunia Pertama ini. Ini menjadi gong kematian bagi Ottoman yang wilayahnya dipreteli habis-habisan oleh pihak pemenang. Kesultanan makin jadi tidak relevan di mata rakyat dan nasionalisme Turki jadi meningkat di bawah pimpinan. Mustafa Kemal Ataturk. Tentara Turki berhasil merebut Terence dan Anatolia pimpinan Ataturk dari pendudukan asing dan negara Republik Turki pun didirikan. Kesultanan Ottoman dibubarkan secara resmi pada 1922 dan Sultan Mehmet VI diasingkan ke Malta. Banyak orang menyalahkan ketiga pasyah yang menjerumuskan Ottoman ke Perang Dunia Pertama. Itu tidak salah. Tapi kita harus melihat Ottoman memilih pihak Jerman-Austria-Hungaria adalah keputusan alami. Karena ancaman terdekat adalah kekaisaran Rusia. Karena Rusia ada di pihak sekutu otomatis Ottoman akan memilih pihak lawannya. Kesimpulannya, siapa yang bisa disalahkan dengan pemubaran Ottoman tidak usah saling tuding-menuding. Semua imperium abad pertengahan sulit untuk bertahan memasuki zaman modern kalau tidak mengubah paradigma mereka. Jarang ada yang bisa bernasib seperti Inggris yang mana monarki yang sekarang adalah kelanjutan dari tahun 1066. Justru kita melihat Ottoman bisa bertahan lebih dari 624 tahun sebenarnya adalah keistimewaan tersendiri. Ataturk mungkin juga yang memukul palu eksekusi atas kesultanan Ottoman. Tapi kalau dia tidak melakukan itu pun Ottoman jadi sudah tidak relevan lagi. Jangankan diperpolitikan kawasan, diperpolitikan Turki pun dia sudah tidak dianggap. Ataturk sedang mengkonsolidasi kekuatannya untuk Republik Turki modern yang akan menegosiasikan teritori dan pengakuan kedaulatan dengan sekutu. Jadi pembubaran Ottoman jelas penting bagi Republik Baru itu. Yang menyalahkan Ataturk itu kesannya bahwa Ottoman lagi hebat-hebatnya terus dibubarkan oleh Ataturk. Mana mungkin bisa terjadi? Mana mungkin bisa Ataturk membubarkan Ottoman kalau dia hidup di era Sulaiman? Satu lagi, memandang Ottoman sebaiknya melihat sejarahnya sebagai imperium yang utuh. Ada masa keemasannya, ada masa kemerosotannya. Memandangnya sebagai kilafah semata hanya akan membaca masa-masa keemasannya. Membuat kita melihat sejarah Ottoman dengan subjektif, dengan sentimen religius. Kesannya Ottoman adalah kerajaan Tuhan, utopia ilahi di bumi ini. Ottoman adalah imperium politik, di mana kalifahnya hanya satu gelar yang diklaim oleh sultan-sultannya. Ada korupsi, ada penyalahgunaan kekuasaan, ada sekularisme, ada manipulasi, ada sultan yang tidak becus dan lain-lain. Dan itu memang adalah karakter negara politik. Klaim gelar kilafah lebih digunakan oleh sultan-sultan Ottoman untuk mengkonsolidasi dunia Islam di belakang persakitan Eropa. Itu pun tidak semua muslim mau mengakui kekalifan sultan Ottoman. Maroko, Munghai tidak mau tunduk dengan Ottoman. Begitu juga syarif mekah Hussein bin al-Hasimi yang memberontak di perang dunia pertama. Juga al-Wahabi yang memang bermusuhan dengan Ottoman sejak dahulu.